Informasi selanjutnya datang dari Presiden Jokowi Dodo yang kembali mengunjungi Kabupaten Bulungan, Kelimantan Utara untuk melihat perkembangan dari pembangunan kawasan hijau terbesar di Tanah Kuning. Dengan didampingi oleh Ibu Negara dan sejumlah Menteri, Presiden Jokowi mengunjungi Kelimantan Utara dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Setibanya di Lanut Anangbusra, Tarakan, Presiden beserta rombongan langsung mengunjungi kawasan industri yang telah dilakukan peletakan batu pertama pada 2021 lalu. Dibangun di atas lahan seluas 30 ribu hektare, kawasan industri di Kelimantan Utara ini digadang-gadang akan menjadi kawasan industri terbesar di dunia. Selesai melakukan kunjungan ke Bulungan, Jokowi pun melanjutkan kunjungan ke Pasar Tenguyun, Kota Tarakan untuk menyapa para pedagang. Dan di lokasi ini ia membagikan sejumlah baju dan bantuan tunai. Yang nantinya ini dipersiapkan untuk pembangunan industri EV baterai, yang pertama. Yang kedua, untuk pembangunan petrokemia, petrojamikal. Kemudian yang ketiga, untuk pembangunan industri aluminium. Yang semuanya kita harapkan nanti didukung oleh energi hijau, oleh renewable energy, oleh hydropower dari sungai Mentarang, sungai Kayan di Kalimantan Utara.